Intro Assalamualaikum sahabat kuliner Sudah pernah tahu lapis mandarin? Terkenal dan ngetop banget oleh-oleh dari Solo Lapisannya cukup 2, kuning dan coklat Rasanya enak banget Pengen tahu cara membuatnya? Ini saya sharing resepnya untuk Anda Silahkan dicoba Kuning telur, kemudian gula pasir Mentega yang sudah dikocok sampai lembut Kemudian tepung terigu Lalu kita gunakan Ini ada Pasta coklat black forest Dan pasta vanila Kita campur kuning telur Ini semua kuning telur ya Nggak ada peti telurnya sama sekali Kemudian gula pasir Lalu kita beri vanili cair Sedikit saja sudah cukup Lalu kita kocok sampai kental dan pucat Kocok boleh langsung kecepatan tinggi Nah sampai dia kental seperti ini ya Ini kentalnya adonan tanpa emulsifier Jadi masih ngalir bagus seperti itu Sekarang saya akan masukkan mentega kocok Ya ini mentega yang sudah dikocok dulu Saya pakai margarin palembum ini Lalu kita aduk dengan cara Kocok menggunakan kecepatan rendah saja Sekarang saya tambahkan tepung Sedikit demi sedikit Sambil tetap diputar pada kecepatan rendah Nah kita matikan Kita aduk rata Lalu kita bagi dua sama rata Saya timbang Didapat total adonan adalah 850 Jadi saya timbang sekarang 425 gram Saya siapkan loyang ukuran 20 x 20 Tinggi 4 cm Yang sudah dipoles dengan bahan pengoles loyang Dan dialasi baking paper Ini saya masukkan adonan yang warna kuning Kita ratakan ke seluruh bagian loyang Kemudian yang setengah adonan tadi Saya akan beri pasta coklat black forest Kita aduk rata Lalu kita tuang juga ke dalam loyang yang ukurannya sama Jangan lupa selalu dihentakkan Lalu kita panggang di dalam oven selama kurang lebih 20 menit Pastikan oven sudah menyala 15 menit sebelumnya Saya menggunakan oven mito top Ini oven yang hemat listrik Kita masukkan adonan kuning terlebih dahulu Kita panggang sampai matang Lalu kita panggang lagi yang adonan coklat Setelah terlihat permukaannya kuning kecoklatan Nah ini sedikit lepas dari loyang Tandanya dia sudah matang Nah ini yang coklat juga sudah matang Kita angkat Kemudian sisihkan Siap disusun Lalu kita balik Bismillah Balikkan lagi pada bottom cake Yang bagus Lalu kita polesi dengan selai Saya menggunakan selai strawberry Dipis-tipis saja Tumpuk di atas cake yang coklat Hati-hati Kita balik di atasnya Lalu kita boleh tekan sedikit ya Begini supaya menempel kuat Kemudian kita trim bagian pinggirnya Untuk merapikan Nah lapis mandarin ini cukup dua lapis saja Bagus sekali ya Ini warna kuningnya asli Ini didapat dari kuning telur Dan rasa coklatnya kuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!